Pemirsa, sebuah kapal tanker terdampar di pantai Sancang, Cibalong, Garut, Jawa Barat. 15 anak buah kapal masih tertahan di dalam kapal yang kandas. Kapal tanker Edrico III terdampar di pantai Sancang, Garut, Jawa Barat pada Rabu pagi. Posisi kapal sudah tidak bisa bergerak terjebak di perairan dangkal. Sejumlah anggota Basarnas dan Polisi Air Polres Garut berupaya mendekati kapal untuk memastikan kondisi anak buah kapal. Namun upayanya terhambat arus pasang hingga timsar urung mendekati lokasi kapal. Berdasarkan data Basarnas Jawa Barat, kapal tanker yang biasa angkut aspal ini diketahui membawa 15 anak buah kapal. Seluruh anak buah kapal masih tertahan dalam kapal menunggu evakuasi. Basarnas juga masih berupaya mengkonfirmasi penyebab pasti kapal terdampar. Mohon izin, komandan kami berada di TKP terdamparnya kapal jenis Edrico III. Mereka datang dari Sibolga, Sumatera Utara menuju ke Cilacap. Kebetulan mereka mau pesan aspal ke Cilacap dengan penumpang sebanyak 15 orang. Mereka dipimpin oleh seorang kapten, Pak Saipudin, dan kami juga didampingi dari Pak Cahmat, BKSDA, Serta Pekor Masyarakat di pantai ini. Mereka saat ini tidak mau turun ke bawah, dikarenakan mereka masih menunggu, menunggu perintah dari atasan. Dan rencana hari ini sampai malam mereka mau dijemput oleh pihak perusahaan. Kapal pengangkut aspal ini diketahui berangkat dari perairan Sibolga, Sumatera Utara menuju Cilacap, Jawa Tengah. Namun saat melintasi Laut Sancang, kapal melaju di luar jalur dan terdampar di bibir pantai hingga tidak bisa bergerak. Belum diketahui secara pasti penyebab terdamparnya kapal ini. Petugas masih siaga dilakuasi untuk mengantisipasi kebocoran bahan bakar.